Halo copywars and anywhere you go Kembali lagi bersama dengan Jeng yang cukup cerita sama Mbak Hanta ini Nah jadinya nih kalian-kalian nih ya Pasti udah ini lah ya udah bosen ya sama namanya pandemi-pandemi ya Jadi Jeng nih sekarang lagi kepoin Katanya ini temennya JC katanya ya Tadi Jeng suruh dia beli bandrek ya Karena Jeng kayaknya masuk angin nih Jeng nih Kayaknya badannya gak enak nih kayaknya ya Jadi makanya butuh banget minum bandrek Nah oleh karena itu ya Sekarang Jeng lihat ada periang babang tavan disini Nah kira-kira siapa? Nah ini dia Wahid KDI Cus Halo Jeng Latih Aku seneng banget deh sama kamu Kamu tuh apa ya Lebih cantik dari yang tadi Oh iya jadi aku lebih cantik dari Jesse Of course, of course Pasti lah kalau Jeng ini coba cetar lah Jesse Jesse mah cuma segini segekunya Jeng gitu Pokoknya gak ada apa-apanya lah dibanding Jeng Nah langsung aja nih ya Jeng udah kepoin Instagram kamu nih Oh iya? Banyak banget ya ternyata ya kamu cerita-cerita disitu ya Tapi aku suka orang-orang kayak kamu gitu Nah coba kita lihat yuk ada foto siapa sih? Ini foto kamu lagi bangung dimana nih? Lagi masih di KDI nih? Iya ini kontes pertama kali saya konser di KDI Penampilan pertama Penampilan pertama Oke tapi jujur ya Tapi jujur ya Penampilan pertama aja kamu sudah meraih hatinya Jeng loh Udah langsung kayak lagi gitu Aduh pos itu bagus banget gitu Lagi bener-bener penghayatan banget gitu kayaknya Oke next coba kita lihat fotonya Cus Nah ini kayaknya kamu lagi ditolak ya Kamu pernah ditolak nih kalau gak salah nih Ini kamu lagi patah hati nih di caption nih kalau gak salah Nah kenapa nih? Iya pernah patah hati Cuma kalau orang sekarang itu patah hati tidak perlu untuk disesali Sedih, bahagia, dijogetiai Oh dijogetiai tuh Tapi itu gak bener ya kamu memang lagi-lagi patah hati tuh? Abis ditolak gitu ya? Bukan ditolak tapi abis selesai sama seseorang Abis putus Aduh biar Oh bener kan? Feeling-filling Jeng tuh bau-baunya tuh bau-bau berpisah gitu ya Semoga tidak nonton ya Semoga kamu tidak nonton Emang ya feeling-filling Jeng tuh memang tajam ya Setajam kampak gitu Nah coba next yuk ada foto lagi yuk Nah ini nih Kamu ternyata masih mahasiswa loh Dan berprestasi lagi Nah ngomong-ngomong umur kamu berapa sih? Kalau umur pokoknya saya itu kelahiran 2006 Sebenernya Hah? 2006? Masa 2006? Berarti kamu masih umur 15 tahun? Oh no 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 Kayaknya kamu bohong deh kayaknya Enggak 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 Sekarang jalan ke 24 24 jalan ke 25 Bayangin copywars Udah menang KDI Ternyata masih mahasiswa berprestasi Jujur ya Jujur ya Emang awal-awal Jeng kayak Waduh kayaknya ini dia umurnya udah seumur-umur Jeng deh Kayak udah umur 30an deh Eh ternyata dia masih umur 24-25 Enggak apa-apa itu tandanya pria-pria dewasa Itu copywars Nah langsung aja nih ya Cus Ada foto apa lagi nih? Nah ini nih Kamu bisa main drum? Ya bisa cuma enggak ahli banget Enggak ahli Ini di mana sih nih? Ini di museum musik Indonesia Di museum musik Indonesia Ini salah satu museum musik terbesar di Asia Ada di Batu Malang Oh di Batu Malang Ada alatnya boleh pinjem gak? Terus saya coba main Oh coba main Gimana tuh? Rimut dong tuh ya? Banyak banget ya Itu setting Kalau itu setting Apa? Setting drumnya Mike Pornoi Di band Dream Theater Jadi banyak banget Pasnya dua Waduh Waduh Makanya copywars Jadi kelihatan gitu kayak jiwa metal saya merontaro Kalau denger lagu danut langsung dangdut lagi Langsung danut lagi Nah coba nih Terakhir-terakhir nih Terakhir Ini kocek nih Ini anak siapa sih yang kamu jijelin ini loh? Aku kasihian loh liatnya ini loh Ini apa tuh? Waktu imunisasi itu Ini waktu dulu saya KKN di pedalaman di daerah Malang sana Terus jadi Bantu bapak-bapak Mantri apa? Nyuntik-nyuntik anak kecil gitu Oh Tak kira itu ademu apa kakakmu loh itu loh Maksudnya itu anak kecil Atau takut pisan gitu Atau suntikan gitu ya Nah ngomong-ngomong Kalau Mas Wahid Apa Takut suntikan gak? Kalau saya enggak Oh Enggak takut suntikan ya Aman ya Enggak ada yang saya takuti disini Cuma ketakutan terbesar saya kemarin adalah Patah hati Oh Jadi ternyata Baru tahu rasanya patah hati itu ternyata memang Aduh Nah makanya nih copywars Jadi udah tahu ya Ketakutan terbesarnya Wahid Kadi Itu ternyata patah hati Copywars Benar kalau ada laku Daripada sakit hati Lebih baik sakit gigi ini Iya Benar sih Benar sih Benar-benar Iya Nah oleh karena itu nih ya Kita sekarang nih waktunya Jeng baca yang pesan-pesan yang udah masuk kopi santai Yuk kita lihat tuh ada pesan dari siapa aja sih Cius Ada dari Adrian Chen 87 Jeng mau bilang aku udah nge-face banget sama Kak Wahid sejak KDI Keren banget dan melayu banget dah Makasih kopi santai Dan ada pesan lagi nih dari 0857 2398 Sekian-sekian-sekian Assalamualaikum Jeng Salam buat bintang tamu Saya mau request lagu As Bakbet Yang judulnya Tak Banyak Kupunya Jangan lupa ya Lagunya puterin Oke siap Cius Nanti Jeng akan puterin pokoknya Nah oleh karena itu nanti kamu di segmen keempat akan main games Oh main game Main games Sama Jeng juga Enggak sama Jeng Jeng sekarang lagi mau minum mau bikin bandrek kan Di kafenya Jeng ini gak jual bandrek ya Kita lagi tes Lagi coba gitu Maksudnya nanti kalau misalnya oke kita mau jual bandrek gitu Nah oleh karena itu kopi wars-kopi wars ya Di segmen keempat ya Mas Wahid ini akan bermain games bersama dengan Jesse Oleh karena itu para kopi wars Tonton terus ya Hanya di kopi santai Kalau gak happy sambil nyantai Jeng mau bikin bandrek dulu Bye Nah Sub indo by broth3rmax